selamat menikmati selamat menikmati menunjukkan ke kalian itu sesuatu ikan sekor ikan, dua ekor ikan ya berapa ikan lah gue pengen unboxing ikan ikannya ikan apa kalau ikannya apa gue gak kasih tau rahasia dong makanya nontonin terus kita lagi nunggu ikannya kayaknya dalam perjalanan ya gak tau lah kapan nyampainya ya ada telpa ada telpa halo ya betul dengan saya rahmat oh iya pak bapak posisi dimana oh sudah mau dekat oke oke ditunggu ya pak oke makasih ojek online nya udah telepon gue jadi ikannya nanti lagi dateng ya kan kalian bingung ikan apa penasaran nontonin terus sampai habis kita tunggu abang ojek online nya di bawah ya tetep stay tune oke guys kali ini ojolnya udah sampai yuk kita ke depan yuk mana ojolnya ya udah dibayar ya ya pak makasih ya ini ikannya kita lihat dulu isinya apa penasaran kan dengan apa kita buka ya bisa bisa apa ini kita buka yang kecil duit guys oh ini dia nih ini buntel tapi ini jenisnya mbu pafer mbu pafer ini ikan buntel terbesar di dunia tapi dia tergolongnya air tawar guys bukan air asin nih giant mbu pafer kalian bisa search di google ikannya seperti ini ini ikan tergolong ikan yang cukup agak langkah sedikit ya nah satu lagi yang gede nih dan apakah dia sapu-sapu tuh sapu-sapunya guys tapi ini bukan sapu-sapu ini jenisnya pleco pleco L27 thunder ini boleh ini boleh nyerok di kali kerawang ini ikan impor kalian bisa lihat ikannya seperti ini sapu-sapunya plekonya so kita buka ikannya kita taruh dalam tank mau buka yang mana dulu nih anaknya nih kita buka yang kecil dulu ya kita buka yang kecil taruh di gimana ya taruh di kok taruh ini aja nih kecil caranya agak gampang simple kalau ikan baru tuh kalian itu cukup taruh di sini kayak begini biar diamin aja diamin penyesuaian airnya diamin sekitar selang 5 menit lah gak usah terlalu lama ya diamin jam 5 menit jam 5 menit terus ambil kita ambil air dari ini dia dari kolam dari akwarium dia kita ambilnya begini aja kita off-loss ini namanya kita off-loss guys off-loss tuh gini campur air air yang di dalam akwarium kalian sama dalam plastik nih guys nah udah kayak begini terus kita jemin 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 selang sekitar ya 5 menitan 5 menitan tungguin biar stabil biar suhu biar suhu air sama suhu di dalam plastiknya itu sama ya kan kita tunggu kita tunggu karena ikan dari luar itu gak sama dengan ikan lokal guys ikan luar dan ikan lokal itu untuk adaptasi airnya lebih rentan ikan luar daripada ikan lokal karena dia kan bukan ikan asli Indonesia soalnya air di masing-masing negara itu kan berbeda-beda kita tunggu stabil 5 menit kemudian 5 menit kemudian kita tuang pelang-pelang tuang-pelang oke kita tuang pelang-pelang biar dia gak stress ini dia ikannya giant mbu puffer ikannya seperti ini sekilas kayak ikan buntel biasa tapi ikan ini punya ciri khas mas ini ciri khas sendiri ikan ini bisa besar panjangnya itu di alam bisa sampai semeter ikan bu ini ya kita bisa mainin nih dia guys kita bisa mainin nih kita gendong bisa mainin nih kadang bisa jadi gendut sendiri guys tuh gendut guys ih gendut kayak Marcel oke kita lanjut yang kedua yang kedua ini ikan sapu-sapu tapi ikan sapu-sapu ini ikan sapu-sapu luar ikan sapu-sapu lokal jenisnya pleko L27 thunder ikan sapu-sapu-sapu ikannya sama seperti imbut imbut tadi kita harus beradaptasi dulu sama air air dia dengan air kita karena masing-masing ini terbeda-beda gue udah siapin tempatnya nih tapi kalau kalau kalian semua biara ikan seperti ini kalau bisa dipakaiin kayu karena jenis ini jenis panaki itu dia emang pemakan kayu guys itu masuk minumnya kita lihat kayu kita uploss lagi sama seperti itunya nggak boleh kalian langsung tuang guys ingat paling penting kalian harus uploss kenapa nggak boleh langsung tuang kalau sentuh ntar kalian takutnya kalian itu bisa siop pH kaget air dan tiba-tiba bisa sadden ini kita tunggu lagi nih meskipun dia sapu-sapu kalau orang kalau orang Indonesia kan banyak tangan sapu-sapu kan langsung lempar aja ini kan ikan kuat kalau meskipun ini sapu-sapu tapi sapu-sapunya dari luar ya sekidanya kita harus dicindian istimewa lah kita tunggu supaya suhu air luar sama suhu dalam plastik ini sama nggak boleh langsung kita tunggu oke guys sudah 10 menitan 10-15 menit kita tuang pelan-pelan kita tuang nah turun ya nah ini dia sapu-sapunya tuh bisa juga kita mainin elus-elus palaknya elus-elus ya kan yang baik bisa kita pegang cara megangnya tuh nggak bisa sembarangan gas karena ikan ini kan agak tajem meskipun sapu-sapu dia juga bisa stress tuh guys sama seperti kita kalau lagi stress jangan pacar ya kan nah agak keras nih nih cara megang ini guys ini sapu-sapu ini leko l27 thunder ya jenisnya leko dari luar dan bisa dilihat jadi hari ini gua ada masuk ikan baru 2 ekor, yaitu black oil 27thunder, sama embu puffer ya, kita udah unboxing kita udah pasti liat, cara-caranya pesan unboxing kita mencubangnya seperti apa kalo bisa, ditiru cara kayak gua, ya itu juga bagus tapi kalo kalian mau uang, ya itu gua saranin sih engga kalo bisa sih, dibuat gua secara kayak gua kalo kalian menurut kalian, apa ribet, ya itu terserah kalian gua mah hanya memberi apa yang gua tau aja oke, gitu aja guys sampai disini dulu, perjumpaan kita untuk next video, kita bakal unboxing lagi jika napa, kita kasih tuh rahasia kalo bukan rahasia, kalo kita kasih tau bukan rahasia namanya gak seru lagi, oke see you next video Salam Sobat Amis